Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kori Internasional, Sheikh Hajjaj Ramadan Al-Hindawi dari Mesir dan Sheikh Rajai Ayub dari Tanzania Afrika Timur mampu menghipnoti seratusan jamaah di Pondok Pesantren Al-Kafi, Somalangu, Kebumen, Sabtu 8 Desember 2018. Anggota jamiah Kuro Walhufat sejauh tangga ini hadir di Pondok Pesantren Al-Kafi, Somalangu dalam rangka menghadiri Haflah Tilawatil Quran Internasional. Kedatangan para Kori tersebut disambut pengasuh Pondok Pesantren Al-Kafi, Somalangu, Kiai Haji Afifuddin Hanif Al-Hasani, serta Ketua Tanfidia PCNU Kebumen, Dawamuddin Masdar. Tampak pula mantan Bupati Kiai Haji Nasiruddin Al-Mansur dan mantan Ketua MUI Kebumen Habib Daldiri yang kemudian didaulat mengimami tahlil di atas panggung. Sementara itu, staf ahli Bupati RAI Ageng Sulistiyohan Doko yang dalam kesempatan tersebut mewakili wakil Bupati menyampaikan salut dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi generasi Qur'ani dan meningkatkan prestasi para Kori. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.